Intro Saudari dan saudara terkasih Hari ini kita merayakan epifani Atau sering kita kenal sebagai Hari Raya Penampakan Tuhan Secara liturgi Hari ini adalah akhir Dari masa Natal itu sendiri Besok kita sudah memasuki Masa biasa Maka ada seruan Yang setelah Injil tadi mengenai Dinamika masa biasa Sampai nanti kembali Ke masa Natal Dalam Noveritis Dalam hari ini dikisahkan Bagaimana Para Majus itu Berjalan dan bergerak Untuk mengenali Dan menemukan Tuhan Lewat tanda-tanda Yang ada di alam Para Majus adalah Orang berilmu Terutama mereka Memahami tentang Perbintangan Mereka adalah kaum terpelajar Dan juga Orang-orang yang bijak Mereka menggunakan Akal budi mereka Dan juga kebijaksanaan mereka Terutama untuk membaca Tanda-tanda Penampakan bintang timur Yang bersinar terang Dimengerti Sebagai kehadiran Dari orang yang istimewa Yang patut untuk disembah Dialah Raja Yang bisa membawa Misi keselamatan Dan Raja itu Tinggal diantara Umat manusia Dengan kata lain Para Majus Menggunakan Akal budi mereka Menggunakan Nalar mereka Untuk membaca Tanda-tanda Yang ada di alam Dan kemudian Dengan refleksi Ia Atau mereka Menemukan Tuhan Mereka tidak hanya Berjalan Asal-asalan Atau hanya Mengikuti Ego Dan emosional Belaka Maka perbandingannya Adalah dengan Herodes Herodes memiliki Ego yang besar Untuk berkuasa Dan dia hanya Digerakkan Oleh Emosi-emosi Sesaat saja Sedangkan Para Majus Sebelum berjalan Menggunakan Nalar Atau akal budinya Dan kemudian juga Olah refleksinya Sehingga dapat Menemukan Tuhan Kita pun dalam Kehidupan ini Diharapkan dapat Terus Mengaktifkan Daya-daya Nalar Ataupun Akal budi Dengan memperluas Segala informasi Ataupun Pengetahuan kita Dan juga Daya-daya Refleksi kita Untuk Mengenali Dan akhirnya Menemukan Cahaya abadi Perjalanan Orang Majus Itu akhirnya Membuahkan Hasil Bintang Berhenti Di tempat Dimana Yesus Bersama Dengan Maria Dan tanpa Ragu Kemudian Para Majus Bersujud Menyembah Dan memberikan Persembahan Berupa Emas Kemenyan Dan Mur Emas Melambangkan Raja Melambangkan Berharganya Tahta Kerajaan Itu Dan Kemenyan Melambangkan Bahan Yang Sering Digunakan Di Dalam Ibadat Kekudusan Maka Ini Melambangkan Siapa Yesus Itu Sendiri Yakni Imam Agung Yang Mempersembahkan Kekudusannya Sedangkan Mur Mur Tentu Bukan Dalam Kasanah Bahasa Indonesia Mur Adalah Alat Untuk Atau Bahan Untuk Membalsam Atau Mengurapi Jenazah Orang Yang Baru Meninggal Hal Ini Ingin Menunjukkan Pengorbanan Wafatnya Untuk Keselamatan Ketiga Persembahan Itu Adalah Persembahan Terbaik Dari Orang Orang Majus Dan Dalam Peristiwa Ini Kita Bisa Belajar Dari Para Majus Yang Mau Bergerak Maju Tidak Mudah Menyerah Dan Mau Memberikan Persembahan Yang Terbaik Untuk Yesus Sendiri Persembahan Yang Terbaik Itu Adalah Diri Kita Dengan Segala Kemampuan Potensi Talenta Maupun Bahkan Kelemahan Kita Siapapun Kita Di Adapan Allah Adalah Berharga Mau Untuk Mengembangkan Diri Mau Berlatih Tidak Mudah Putus Asa Mau Menggunakan Talenta Kita Untuk Kebaikan Bersama Bukan Hanya Untuk Keuntungan Pribadi Adalah Jalan-Jalan Untuk Persembahan Diri Yang Terbaik Dan Hari ini Gereja Juga Memperingati Hari Anak Misioner Semoga Dengan Hari ini Kita Pun Diingatkan Untuk Terus Mendampingi Menuntun Anak-anak Terutama Menemukan Jalan Hidup Mereka Yang Sejati Mereka Dapat Mengembangkan Talenta Mereka Untuk Kebaikan Dan Kesejahteraan Bersama Maka Pembinaan Anak Dalam Hidup Beriman Sejak Dini Adalah Usaha Yang Harus Disetiai Terus Menerus Oleh Para Orang Tua Dan Kita Semua Yang Ada Di Lingkungannya Maka Mari Kita Terus Tumbuh Bersama Terutama Dalam Upaya Menemukan Dan Mengenali Serta Akhirnya Mengikuti Bintang Sejati Dengan Menggunakan Daya-daya Akal Budi Kita Olah Refleksi Kita Dan Juga Akhirnya Kita Mau Untuk Dengan Kehendak Kita Membantu Yang Membutuhkan Muzikah 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 Terima kasih.